Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi dengan saya kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk Merakit Sepeda yang lagi viral Dan bakalan laka Sepertinya Sepeda murah-muriah Yaitu apakah dia Teng-teneng Oh iya Ini adalah EasyArts Oke Kali ini kita akan Merakit EasyArts ini Ini kebetulan request Dari teman yang ada di Batam Jadi ikuti aja vlog kali ini Jangan lupa share subscribe dan komen Oke Jangan lupa habis ini buka Quaset Yang kita pake Ini hanya session pertama Nanti kita akan ikuti session keduanya Karena yang disana juga belum tayang Nanti ya tunggu Kalau udah tayang Jadi kita pake full Disprik nanti Karena ini Forknya sudah disprik Teman-teman Perakitan ini dipersembahkan oleh ECC Teman-teman Disupport oleh ECC Dan Dibantu sama Om Donge dan Om Ompong Om Bogeng Apa Ompong sih Eri Ompong Eri Ompong apa Eri Bogeng Ini Eri Kempot Eri Kempot Gara-gara bertiga teman-teman Mereka bertengkar Ini Easy Arts Teman-teman Tunggu aja nanti ya Kira-kira Kalau sudah jadi Kayak apa gitu Kayak minion-minion gitu Teman-teman Cakep memang Ininya dipake Luci kita Luci nanti kita kawinkan Dengan Light Pro Oke Iya Tuh ini udah terpasang Depan juga sudah mulai Terpasang Sedikit Ini Sprocket menggunakan Sebelas tiga empat Teman-teman Milik dari Tiagra Terus RD-nya juga pake RD Tiagra Yang Tipe Short Oke Ini 4700 Dan Oke Udah mulai keliatan Teman-teman Ikuti terus Vlog kali ini Nanti Kira-kira Yang Masih Sedikit lama lagi Gitu Di Nice Selamat Gitu Terima Tuk 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 Terima kasih telah menonton 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 konturnya tidak mulus seperti A71 yang mahal itu sitem ini asli bawaan Oke sini juga ada apa ya kayak baut-baut gitu sama sih Oke terus kita geser ke bagian centring centringnya menggunakan letro lebarnya 56t nih ya model Nero terus untuk bagian crank armnya saya menggunakan luce ht2 Hai Oke nampakannya seperti ini dan untuk bagian pedalnya ini dari ion quick-release saya belum pernah caranya gimana ya caranya Hai nanti saya coba saya belum pernah belum pernah pakai pedal hal ini nanti saya coba gimana caranya ya teman-teman eh melepasnya Hei saya belum pernah ini nanti coba ya Hai ceng dihujat untuk rantai menggunakan IBN 10 speed terus untuk bagian superroket ini saya menggunakan Shimano Tiagra 1134 dan kita geser ke bawah di sini ada rd Tiagra 10 speed dan tipe short teman-teman Oh ya kemarin itu ada yang tanya Bang saya ini sudah terlanjur beli apa namanya rd Tiagra dan juga shifter shifternya shifter diore bang kira-kira bisa nggak ya dipasang Oke teman-teman jika mau lebih smooth sebenarnya pasangan untuk seri Tiagra 4700 itu harus dikawinkan dengan shifter 4700 juga jadi nggak bisa bisa aja cuman nggak bakalan ketemu match yang bener-bener smooth seperti itu tapi alangkah baiknya alangkah baiknya nih kalau lebih nyaman di sini seri 4700 Tiagra dan disini juga seri Tiagra 4700 itu akan ketemu nyaman dan lebih smooth saat shifting teman-teman seperti itu sih jadi bolehlah nanti kisir eh coba komen-komen siapa yang sudah pernah melakukan eh ya itu bukan salah beli sih tapi silakan komen-komen yang pernah beli Tiagra dan juga dikawinkan dengan Diori bagaimana rasanya kita sharing aja ya nanti silakan komen-komen untuk bagian website belakang menggunakan Elite ini sudah jangkrik tentunya dan lumayan loncernya untuk ini bagian rotornya menggunakan Shimano seperti depan ini MT200 oke ya hai 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 ban bagian belakang sama dengan depan CST Sinsamo Firenze dan juga ini seperti ini konturnya ya enak buat main ngaprak ini main ke kampung-kampung yang banyak makadamnya lah seperti itu Oke Oke teman-teman kita akan kita akan coba melipat sepeda ini yang sudah jadi ini nih proses pelipatan dari Easy Axe Oke kemudian bagian ini kebetulan lipatan luar ya teman-teman ini terus untuk main framenya ini enak kalau teman-teman mau ganti mau ganti model dropper itu oke ya jadi seperti inilah kalau dilipat kondisinya teman-teman oke seperti ini kira-kira seperti itulah ini gimana ya caranya ya saya coba dulu ya teman-teman ah oke terus ini dipasang di bagian belakangnya Oh oke 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 terpasang dan memang kita sepertinya akan membutuhkan strap biar saat pelipatan itu lebih aman teman-teman seperti itu sih oke coba di unfold ya sekarang ya oke kita folding kita fold kita fold kita lift lagi bukan unfold kalau unfold itu berarti lift kalau fold berarti lift oke sekarang bagian setelnya ini saya sesuaikan bentuk saya ya ini biar pentingan sedikit oke seperti itu bisa dipakai ini oke kira-kira begitu saja untuk proses pelipatan ini yang ngobrol-ngobrol atau diskusi silahkan komen-komen dan jangan lupa follow Instagram saya at faunani.evin Oke terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir mulai dari proses perakitan sampai selesai dan jadi seperti ini ini kebetulan hari ini eh rencananya akan saya mau packing dan juga saya kirim ke Batam terima kasih teman-teman yang sudah di Batam sudah mempercayakan proses perakitan nya di saya semoga menjadi berkat dan juga berkat ramadhan eh gitu aja dari sana Nevin mengucapkan selamat berpuasa dan juga stay safe ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo